Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahmatas Nyati Mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Saing dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Nah, kali ini Saya akan menjual beberapa pertanyaan Mengenai tentang materi danau Pertanyaan pertama Yaitu Benarkah Danau Poso merupakan Danau Purba? Jika benar, mengapa disebut Danau Purba? Jawabannya itu ya Karena Danau Purba Dapat mencerminkan dari Endermitis biota yang cukup tinggi Yaitu jenis-jenis endemis Seperti Gastropoda, Bilvalvia Pepiting, dan Ikan Karakteristik yang panjang Memungkinkan berbagai ciri Dan spesialis yang unik Yang mana semua jenis hewan itu terdapat Di Danau Poso tersebut Tidak Dan yang kedua Benarkah Danau Purba Tidak memiliki biota Akuantik Yang bersifat endemik Jelaskan alasannya Jawabannya itu tidak benar Karena Danau Poso memiliki Biota yang bersifat endemik Danau ini merupakan Danau oligotrophic Yang kaya akan biota Yang bersifat endemik Termasuk jenis-jenis ikan Dan Danau Poso merupakan Peranel yang memiliki Keanekaragaman hayati yang melimpah Kemudian yang ketiga Deskripsikan secara singkat Bagaimana ekosistem di Danau Purba Poso Jawabannya Danau Poso merupakan Sebuah danau yang terletak Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia Dan ekosistem di Perairan Poso ini Itu bersifat endemik Karena memiliki Keanekaragaman hayatinya Yang melimpah di sana Kemudian pertanyaan yang keempat Sebutkan beberapa perlakuan Yang mengancam Kelestarian ikan Di Danau Purba Poso Perlakuannya terbagi menjadi dua Yaitu pergerukan Dan bendungan PLPA Yang merusak habitat danau Kemudian yang kedua Membuang sampah ke danau Juga dapat mengancam Kelestarian ikan Ataupun habitat Terutama sampah plastik Kemudian yang kelima Pertanyaannya yaitu Zona litoral Danau Poso Lebih rentan Terhadap ancaman Dibandingkan zona lainnya Benarkah? Jawabannya itu benar Oleh karena itu Itu sudah menjadi tugas Tugas kita Agar menjaga keanekaragaman Yang berada di zona litoral Yang banyak ditumbuhi Tumbuhan air Yang sebagian daunnya Muncul pada bagian Permukaan perairan Tumbuhan air tersebut Berfungsi sebagai Pemasok oksigen Terlarut di air Dan sebagai Dan sebagai Pakan alami Dan tempat hewan air Berlindung Kemudian pertanyaan Nomor 6 Apa strategi konservasi Yang akan Anda tawarkan Terhadap Danau Poso? Strategi yang akan Saya tawarkan Yang pastinya Yang paling penting Yaitu agar Tetap menjaga Keanekaragaman hayati Di Danau tersebut Dan menjaga Ekosistem Danau itu Tetap berjaga Dan melindungi Danau tersebut Dari ancaman Yang dapat merusak Kehidupan Kelasaran biota Yang hidup Danau tersebut Sekian Pemantaran dari saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wabillahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh